Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sekilas Info Persib. Jangan lupa like, komen, dan subrek, terus bagikan beritana. Sebagai bentuk komitmen untuk segera membangun kekuatan tim terbaik, Persib langsung segera bergerak mencari pelatih baru untuk mengaruni ketatnya kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Hasilnya, Persib langsung menggandeng mantan pelatih tim nasional Indonesia tahun 2017-2018 Louis Mila. Setelah menandatangani kontrak, pelatih asal Spanyol ini akan segera menangani Persib untuk melanjutkan perjuangannya bangkit di kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Sebelumnya, sebelum Louis Mila datang, Persib untuk sementara ditangani asisten pelatih Budiman yang telah memberikan dua kemenangan penting untuk Persib. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB Teddy Cahyono mengungkapkan, penunjukan Louis Mila bukan semata untuk kepentingan jangka pendek yaitu memperbaiki performa Persib di sisa musim ini, melainkan sebagai upaya membangun kekuatan tim yang tidak bisa dilakukan secara instan. Menurut Teddy, membangun kekuatan sebuah tim membutuhkan waktu dan proses jangka panjang agar Persib bisa menjadi juara, baik di level nasional maupun Asia. Louis Mila merupakan pelatih yang memiliki konsep dan strategi build-up tim, sehingga sesuai dengan visi dan misi kami untuk membangun tim Persib yang sangat solid dan dapat berprestasi, baik nasional maupun di kompetisi Asia, kata Teddy. Louis Mila merupakan pelatih bertaraf internasional yang memiliki reputasi baik. Sebagai pelatih, Louis Mila pernah membawa Spanyol mengangkat trofi juara Piala Eropa U21-2011. Kurang dari 2 tahun menangani tim nasional Indonesia, baik senior maupun U23, Louis Mila mempersembahkan medali peraksi Games 2017 dan babak 16 besar Asian Games 2018. Dengan pengalaman yang luar biasa itu dan tentu saja sudah terbiasa merasakan atmosfer persaingan dan pasional dari fans, kami memutuskan untuk memberikan kepercayaan kepada Louis Mila menjadi pelatih baru Persib, tegas Teddy. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya, Louis Mila pernah menangani tim nasional Indonesia. Dengan begitu, ia sudah mengenal atmosfer persepak bolaan nasional, termasuk kemampuan para pemain Liga 1, dan masih mengikuti perkembangannya hingga saat ini, sehingga tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi. Dengan penunjukan Louis Mila sebagai pelatih yang kami kontrak selama 2 musim ke depan dengan opsi perpanjangan, Kami berharap dapat memberikan semangat baru bagi seluruh keluarga besar Persib sealam dunia, ujar Teddy. Louis Mila rencananya akan didampingi 2 asisten pelatih yang akan segera bergabung dengan tim dalam waktu dekat. Kedua asisten ini akan menangani fisik para pemain bersama dengan Yaya Sunarya dan asisten pelatih utama bersama dengan Budiman. Pelatih baru Persib, Louis Mila pun merasa terhormat mendapat kepercayaan menangani klub sebesar Persib. Apalagi, bagi Mila, Persib adalah klub pertama yang ditanganinya di Indonesia. Ini sebuah kehormatan buat saya. Persib adalah klub sepak bola profesional yang memiliki visi dan misi mengembangkan tim secara jangka panjang, di mana hal tersebut sesuai dengan filosofi saya. Saya harus menjawab kepercayaan besar dari Persib dengan kerja keras dan membangun kerja sama tim yang solid dari semua lini. Tentu saja hal ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh anggota tim, manajemen, fans Boboto, dan juga publik, katanya. Saya tidak sabar untuk segera bergabung dengan tim dan merasakan atmosfer kompetisi Liga 1 yang begitu ketat, serta riunya dukungan dari seluruh Boboto di dalam stadion hanya untuk Persib. Saya dan tim tentunya akan bekerja keras untuk memberikan hasil yang maksimal demi membawa Persib kembali ke jalur kemenangan, tutup Mila.